Desa Pak Jam, sebuah desa di kecamatan Kaledupa Selatan, pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, telah terkenal sebagai salah satu desa tenun tertua di Wakatobi. Perempuan desa ini masih menjadikan menenun sebagai aktivitas rutin sehari-hari. Perjalanan sejauh 5 km dimulai dari pelabuhan Buranga di Kaledupa menggunakan sepeda motor. Medannya menanjak dengan aspal yang rusak berat menjadi tantangan tersendiri. Gerbang desa pajam menjadi tanda bahwa saya telah sampai di desa ini. Di Kaledupa saya bertemu dengan Hasmin, ketua kelompok tenun Panglima. Kelompok tenun yang menaungi dua kelompok tenun desa ini, yakni Jalima dan Homoru Panglia. Beliau bercerita banyak hal perihal teknik menenun dan proses pewarnaan yang menggunakan pewarna alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah saya Hasmin, saya ketua kelompok Panglima yang ada di desa pajam. Umur saya sekitar 40 tahun. Jadi tahapan daripada kapas menjadi sebuah sali itu dimulai dari pemetikan, habis itu evolusi atau pemilahan atau pemisahan biji dari kapas, yang kemudian kapindeh atau kompak-kompak yang dibuat seperti lingkaran atau juga bisa dibuat seperti melonjong yang pada akhirnya akan dijadikan di penghilingan yang dalam artian membuat kapas itu menjadi sebuah benang. Jadi selanjutnya setelah menjadi benang akan diadakan dengan namanya lungkana atau peren lungkano ini dalam artian pelurusan, pelurusan benang yang dilanjutkan dengan namanya penghilingan. Sehabis itu dari penghilingan tadi itu akan dibuat model seperti lingkaran, lingkaran tadi itu yang model penghilingan juga kemudian akan diadakan dengan bokeh. Bokeh ini dalam bahasa Indonesia adalah mencari sebuah motif, menentukan motif di sini. Setelah itu kegiatan selanjutnya adalah sobu, sobu juga ini adalah pewarna alam, dilakukan pewarnaan. Kemudian puruannya dalam artian bahwa kita menggulung benang ini di salah satu tempat atau seperti kayu yang nantinya akan digunakan pada saat kita oluri. Oluri ini adalah perentangan benang yang setelah selesai perentangan benang itu akan diadakan benang-benang. Hasil penjualannya itu karena di sini belum ada pasarannya, jadi kita bikin saja nanti ada orang yang datang, dua orang kah tidak ada orang. Baru kita kasih lihat, ini yang dari hasil dari kayu jawa. Saya juga sempat bertemu beberapa perempuan pengrajin tenung pajang selama tiga hari menunjungi desa ini. Melihat langsung bagaimana warisan budaya tetap hidup dan lestari di tengah-tengah masyarakat. Bahkan menjadi kebiasaan yang sama pentingnya dengan aktivitas harian perempuan-perempuan pajang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!